Ada lagi komentar, ini demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, waktu kita sekolah di SD SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut. Penuh persahabatan, tapi sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya, agak lama. Baik dari kalangan kader demokrat maupun dari luar demokrat. Begini, Pak SBY, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Saya jawab dengan praduka yang baik, prasangka yang baik, saya percaya. Teman itu mengatakan, ya silahkan saja dilihat nanti. Yang penting saya sudah mengingatkan. Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh mengatakan keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai dengan rules, kesepakatan, dan ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi, kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan, dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita, kita juga tidak kalah nantinya. Masih segar dalam ingatan saya, sebagaimana yang disampaikan Bung Etitah tadi, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu, Pak Hanis duduk di sini, dengan didampingi tim delapan, AHY memang tidak selalu hadir. Hanis menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini, dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. Tiga hari kemudian, three days later, sekarang ini, yang kita dapatkan, sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Hanis datang ke sini, berapa kali Pak Hanis datang ke sini, dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa, baiknya, di Cikiasi dua kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun, yang disampaikan kepada saya. Dan tentu kepada ketua umum kita. Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini? Ini, saya kira semua merasakan, perasaan kader kita di seluruh tanah air, emosi, kemarahan, yang di ekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, saya kebanjiran, tadi malam, dua malam itu sampai subuh di sini, sejak pagi kita bekerja. Pesan, datang dari mana-mana, baik dari kader maupun non-kader, dan rata-rata memang emosional, ya, ya saya pahamlah. Dari sekian banyak ribuan, saya kira yang, merespon, yang memberikan message itu, ada dua yang menarik bagi saya. ya, ini kata-katanya kurang lebih seperti ini. Aku tahu politik itu memang banyak akalnya, tapi aku sangka buruk banget ini. Korbannya, haya dan demokrat. Begitu. Ada lagi komentar, ini demokrat kena prank, dari musang berbulu domba. Terus saya kok ingat, musang berbulu domba, ini kan peribahasa yang lama ini. Ingat saya, kira waktu kita sekolah di SD SMP, pernah belajar banyak sekali peribahasa. Tapi, musang berbulu domba itu, di depan, bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. tapi, di balik itu, kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Peribahasa, musang, bukan orang. Nah, mungkin, tafsirnya, kita ditelikung, dan seperti itu ya, seperti peribahasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.